Laka lantas terjadi di jalan tol Boyolali, pada hari Jumat, 1 April 2022, malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kejadian ini sempat mengakibatkan lalu lintas mengalami kemacetan parah sejauh 1,5 km. Kecelakaan tersebut terjadi di jalan tol Semarang, Solo, tepatnya dari arah Semarang menuju Solo KM 490, Jalur A. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan truk boks tersebut akibat roda belakang sebelah kiri lepas. Sehingga truk oleng dan akhirnya terguling melintang di tengah jalan. Truk bernomor polisi D-8647WB yang dikemudikan jajang, 30 tahun, itu terguling di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo, mengalami kemacetan cukup panjang. Petugas jalan tol, unit Kartasura dan Satlantas Polres Boyolali beserta mobil derek ikut didatangkan menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi truk tersebut. Evakuasi memakan waktu sekitar 1,5 jam. Truk yang menghalangi jalan itu akhirnya berhasil dipinggirkan. Sehingga arus lalu lintas yang tersendat, kini berangsur normal.